. Teka-teki penyebab tewasnya 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan mulai terjawab. Ditubuh keempat korban berinisial VA 6 tahun, S 4 tahun, A 3 tahun, dan AS 1 tahun terdapat 2 luka yang sama, yakni di bagian hidung dan mulut. Dikutip dari kompas.com, mulut dan hidung 4 bocah tersebut lebam. Kepala RS Polri Kramatjati Brigjen Paul Haryanto menjelaskan belum bisa memastikan terkait penyebab luka lebam tersebut. Haryanto menjelaskan pasalnya luka lebam tersebut warnanya sama dengan proses pembusukan tubuh para korban. Tim Kedokteran Forensik akan melakukan pemeriksaan histopatologi untuk memastikan luka itu, serta apakah lukanya berasal dari bekapan. Namun polisi dapat memastikan 4 anak tersebut tidak meninggal karena luka tusuk. Selain pemeriksaan histopatologi, RS Polri juga melakukan tes DNA dan toksikologi. Tujuannya untuk mengetahui penyebab pasti kematian para korban. Berdasarkan pemeriksaan sementara, para korban meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Para korban diperkirakan meninggal 3-5 hari sebelum jasad mereka ditemukan. Hal tersebut terlihat dari proses pembusukan pada jasad anak-anak itu. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!